Sintayong Adoptasi pelatih kelas dunia, Sintayong ciptakan taktik andalan di Timnas Indonesia. Stok penyerang berkualitas masih menjadi masalah serius Timnas Indonesia bagi Sintayong. Namun Sintayong mengatakan dirinya punya jarak tersendiri dalam mengakali kurangnya persediaan striker lokal berkualitas dengan bermain tanpa penyerang murni. Sebagai contoh, pada SEA Games 2021, pelatih asal Korea Selatan itu kerap memasang Irfan Jauhari dan Ronaldo Kuate, yang berposisi natural sebagai sayap di posisi penyerang tengah. Hal tersebut mirip dengan apa yang sudah dilakukan pelatih-pelatih top di Eropa. Sebagai contoh, Joseph Guardiola bersama dengan Manchester City yang kerap bermain tanpa penyerang murni pada musim 2020-2021. Bukan tanpa sebab, Sintayong memang sempat mengatakan bahwa dirinya mengidolakan sosok Guardiola. Di lain sisi, Sintayong juga menyukai pemain depan yang aktif bergerak di area pertahanan lawan. Pelatih berusia 52 tahun itu meyakini bahwa kemungkinan menang akan semakin besar jika pemain depannya aktif bergerak. Pernyataan Sintayong ini pun mirip dengan apa yang dikatakan oleh Eric Ten Hag usai membawa Manchester United menang 3-1 atas Crystal Palace, di laga uji coba pramusim pada Selasa 19 Juli 2022. Pelatih asal Belanda itu mengatakan pergerakan pemain depan di area lawan memperbesar kemungkinan timnya mencetak gol. Meskipun begitu, Sintayong tidak hanya bergantung pada satu titik, terbukti di piala AFF U19 kemarin. Meskipun skuad Garuda Nusantara tersingkir karena regulasi usang, namun Sintayong mampu menciptakan striker murni bertalenta. Seperti Rabani Tasnim dan Hoki Jaraka yang juga mampu mengemas masing-masing 4 gol. Media Vietnam sebut Sintayong tinggalkan sejarah pahit di sepak bola Indonesia. Media Vietnam dan Tri secara mengejutkan melontarkan sidiran yang tidak seharusnya terjadi pada Sintayong. Sidiran itu keluar karena Sintayong tak kunjung berhenti menyerang timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19. Sebagai informasi, Sintayong diketahui masih menyesuali kegagalan timnas Indonesia U19 untuk lolos ke semifinal piala AFF U19 2022. Hal yang membuat Sintayong kesal karena Vietnam dan juga Thailand tidak mampu membangun serangan ketika skor sama kuat satu sama. Sebab skor satu sama saat itu sudah meloloskan Vietnam dan Thailand ke semifinal piala AFF U19 2022. Sekaligus menghentikan langkah timnas Indonesia U19 di fase grup karena kalah secara head-to-head dari sang rival. Mengetahui Sintayong terus mengungkit masalah tersebut, media Vietnam dan Tri langsung merendahkan Sintayong dengan menyebut, joro taktik asal Korea Selatan itu telah meninggalkan sejarah pahit di persepak bolaan Indonesia. Sekedar diketahui pada tiga edisi terakhir sebelum piala AFF U19 2022. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, timnas Indonesia U19 lalu lolos semifinal. Namun di tangan Sintayong, timnas Indonesia U19 justru gugur di fase grup. Namun patut diketahui, skuad Garuda Nusantara gagal lolos ke babak semifinal bukan karena permainan Marcelino dan kawan-kawan yang buruk. Namun terlihat fakta persaingan yang tidak sehat di AFF sehingga muncul dugaan adanya sepak bola gajah. Indonesia pindah ke EAFF, muncul satu negara berpotensi mendolak. Sebagai mana diketahui Ketua Umum PSSI, Iwan Bule telah mengkonfirmasi bahwa PSSI menjalin komunikasi dengan sekjen EAFF untuk potensi bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur tersebut. Iwan Bule juga menyebut bahwa EAFF akan menerima dengan senang hati terkait niatan tersebut. Namun munculnya penolakan dari negara-negara anggota AFF menjadi masalah tersendiri. Sebelumnya, Vietnam terlihat terus menyindir terkait kepindahan Indonesia ke AFF. Begitu juga dengan Malaysia dan Thailand. Menariknya, muncul kembali satu negara AFF yang berpotensi tidak menginginkan Indonesia pindah Federasi. Negara tersebut yakni Kamboja. Sekedar diketahui, Ketua Umum AFF saat ini adalah Gif Samet, seorang tentara berpangkat mayor jenderal asal Kamboja. Jika Indonesia angkat kaki, sejumlah kerugian bakal diterima AFF. Mulai dari exposure yang menurun, potensi kaburnya sponsor hingga merosotnya gaung turnamen regional di AFF. Karena itu menarik untuk menanti apa respon yang bakal ditunjukkan oleh PSSI selanjutnya. Beran di KPSSI membawa Timunas Indonesia meninggalkan AFF dan bersaing di AFF? Kita tunggu saja untuk kejutannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!